Ratusan emak-emak di Kabupaten Bangka Tengah dilebatkan dalam proses pelipatan surat suara pemilu tahun 2024 mendatang. Setidaknya sebanyak 221 orang masyarakat yang terdata mendaftarkan diri sebagai petugas pelipatan surat suara dan dinominasi para emak-emak. Begindulah suasana gedung Surbaguna, Selawang, Segantang, Kota Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Sejak Jumat pagi para emak-emak ini sudah memadati lokasi pelipatan surat suara pemilu tahun 2024. Sebelum memasuki ruang pelipatan surat suara, seluruh petugas pelipat surat suara ini diperiksa secara ketat dan tidak diperkenankan membawa masuk tas, jaket, ataupun barang lain. Pengangkutan surat suara dari gudang logistik KPU, Kabupaten Bangka Tengah ke lokasi pelipatan surat suara dilakukan sejumlah petugas disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pelipatan setiap harinya. Kalau target kita itu sampai tanggal 15 itu sudah selesai semua. Jadi semuanya sampai tanggal 15 Januari itu semuanya sudah selesai. Jadi setiap hari itu kita melaksanakan pergeseran, jadi awal kita angkut dulu ke gudung Surbaguna, setelah selesai pelipatan serta penyotiran, nanti kita bawa ke gudang lagi. Proses pelipatan surat suara pemilu 2024 yang melibatkan ratusan warga juga dilakukan di Bandai Ling Natal, Sumatera Utara. Warga pun mengaku bersyukur karena mendapat pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarga. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, dan Bandai Ling Natal, Rahmat Kurniawan dan Hussein Lubis, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!